Polresta Padang langsung memeriksa 30 anggota polisi yang diduga terlibat dalam tewasnya Afif Maulana. Afif sebelumnya ditemukan tewas mengapung di sungai Batang Kuranji Padang pada minggu 9 Juni 2024. Ditubuhnya ditubuhkan sejumlah luka memar pada bagian punggung dan juga perut. Waga Polresta Padang AKBP Ruli Indra Wijayanto mengakui pihaknya telah memeriksa 30 personel terkait kematian Afif. Para anggota ini bertugas dan mengamankan rombongan anak yang diduga melakukan aksi tawuran kala itu. Ruli memastikan jika ada tindakan personel anggotanya yang melanggar maka akan ditindak lanjuti. Juga perilaku melanggar atau berlebihan anggota. Sebelum ditemukan tewas, Afif berada di jembatan Kuranji yang saat itu diduga sedang terjadi aksi tawuran. Sehingga polisi datang ke lokasi kejadian. Polisi sempat mengamankan sejumlah orang yang diduga akan melakukan tawuran. Namun kemudian dilepas dan hanya satu saja yang diperiksa intensif karena membawa senjata tajam. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!